Halo semuanya, masih di seri belajar janggu dan masih kuat ya, masih putih ya, jadi harus kuat karena sedikit lagi kita akan menyelesaikan proyek kita kali ini, oke jadi tahan dikit lah ya jadi kemarin kita sudah berhasil menampilkan tuduhnya kita tuh di halaman awal ini, terus juga di done karena belum ada yang done, terus yang pending kali ini kita akan lanjutkan yang kemarin belum selesai teman-teman, oke kita mulai dari yang mungkin yang gampang dulu ya, kita mulai dari yang hapus dulu ya seperti teman-teman lihat disini, ketika kita ada ini, ada apa, belajar ruby, belajar python itu ketika di kanan ini ada tombol untuk menghapusnya, dan sekarang kita akan menghapusnya melalui view delete, oke jadi seperti kita rancang kemarin, ini templatenya ya jadi kan di ini ada link delete nih ya, jadi link delete ini kan urlnya itu mengarah ke si view delete ini jadi dia tuh perlu id teman-teman ya, terus di template juga kita sudah berikan dia apa, id yang apa, sekadarnya gitu loh sekarang kita ganti si id ini dengan si item.id seperti itu, kita save nah sekarang kalau kita klik misalkan ya kan todo 5 delete teman-teman lihat kan, jadi kita ingin menghapus todo dengan id 5 jadi yang akan kita lakukan adalah pertama, kita ambil dulu si todo dengan id yang sudah kita dapatkan kedua, kita cek apakah id itu ada apa enggak, artinya apakah todo itu ada di database apa enggak, kalau ada kita hapus nah setelah di hapus, kita redirect lagi dia ke all nah kalau tidak ada sama kita juga redirect dia ke all artinya kita buat sederhana aja ya kita-kira enggak perlu yang apa ya kita nampilkan error message lah kita enggak perlu seperti itu dulu pokoknya delete sukses enggak sukses kita redirect dia balik ke si all sekarang kita ambil dulu si todo nya todo sama dengan seperti biasa ya, kita pakai model to do dot jx dot get id sama dengan si id itu ya kan sekarang kita hapus aja to do dot delete sekarang perhatikan teman-teman ya nah ketika kita menggunakan nama model dot object to get kalau id nya itu enggak ada teman-teman ya artinya data dengan id yang sudah kita berikan itu enggak ada di database maka view delete ini akan error nah makanya kita perlu handle itu ya sekarang untuk handle nya kita import yang namanya exception terjangkau exception jadi kita import nya seperti ini form dot core import object does not exist jadi error object does not exist ini akan muncul ketika kita berusaha mengambil objek dari database tapi tidak ada gitu loh maka sekarang kita cuma handle aja exception nya dengan try accept oke seperti ini try kita persediaan masukkan aja ke sini copy aja dia ke dalam try ambil objeknya kalau enggak error berarti ya tinggal delete aja dan kalau error nya itu adalah si apa objek does not exist maka kita redirect dia ke all untuk meredirect kita menggunakan namanya http response redirect nah jadi kan teman-teman lihat disini ada jango dot http import http response ya kan kita enggak pakai lagi nih http response tapi kita perlu yang namanya http response redirect jadi redirect return http response redirect kemana? ya pastinya ke do do ke all kan seperti itu jadi sama seperti yang kasusnya kemarin di template ya kita seharusnya enggak boleh mengapa ya hardcoding seperti ini jadi kita masukkan path nya ya kan nanti kalau path nya enggak do do lagi gimana kan harus nganti dimana-mana kan makanya sama seperti yang di template yang seperti ini yang url ini yang seperti ini yang url index ini atau url done ini diffuse kita juga bisa melakukan seperti itu namun namanya beda yaitu kita menggunakan yang namanya reverse jadi reverse ya artinya mereverse dari nama tersebut menjadi si url jadi kita ke push ini kita pakai reverse reverse namanya si ini ya kan reverse nya itu nama dari url nya nama path nya yaitu mana dia index jadi karena kita akan me-redirect dia ke index jadi besok-besok ketika kita ganti si apa misalkan url nya kita ganti index nya ini tetap mengarah ke halaman yang benar dulu kalau success gimana sama juga kita akan me-redirect dia ke hold seperti ini ini kita push saja karena kita enggak akan merender template lagi sedangkan kita akan me-redirect teman-teman ya jadi kira-kira seperti itu aja kita coba ya kita save ini dulu terus kita coba ini mana dia see all nah kita coba hapus yang paling bawah yaitu makan-makan karena saya sudah makan jadi kita hapus yang id 2 ya udah siap 1 2 3 nah ini sudah di hapus dan ketika dia berhasil memang hapus maka dia langsung meredirect ke to do jadi kodenya kita untuk menghapus ini sudah jalan dengan baik sekali jadi untuk delete beres ya sekarang kita lihat lagi apa yang bisa kita lakukan delete all mungkin terakhir ya soalnya kasihan ini hilang semua ntar sekarang kita akan coba yang apa yang yang ini kita coba buat yang baru yang create jadi nanti ketika kita tambahkan misalkan makan-makan kita enter maka harusnya kita menambahkan dia dulu baru kita handle nya di view yang namanya si create ini oke jadi yang pertama kita harus ke template dulu karena kita harus bikin form nya oke mana dia jadi yang ini teman-teman ya yang di atas ini itu merupakan si input ini yang ini ya kan sekarang kita akan jadikan dia itu berupa form oke jadi kita harus bikin form dulu di form itu kan pastinya harus ada metode ya metodenya itu pastinya post terus action nya itu action itu pastinya harus ke view create ya kan jadi sama kita pakai yang ini ul ini copy aja ke action nya itu ganti dengan create kita masukkan si input ini ke dalam si form kira-kira seperti itu nah kita kasih nama si input ini ya misalkan kita kasih namanya karena nama ini nanti kita akan gunakan untuk mengambil datanya dari si views namanya duduk satu hal penting lagi mengenai form ya teman-teman ya artinya tidak cuma dijanggu nih ya artinya di mana-mana aja ketika teman-teman buat web yang mempunyai sebuah form yang public itu wajib artinya disarankan dilindungi dengan yang namanya CSRF token jadi cross site request forgery artinya kalau tidak dilindungi dengan si CSRF token ini maka formnya teman-teman ini bisa aja diakses dari atau disubmit dari website orang lain gitu loh itu tidak baik misalkan teman-teman punya aplikasi perbankan misalkan ya jadi di aplikasi banknya kita itu ada form tidak dilindungi dengan si token ini terus nanti kalau ada misalkan ada hacker gitu yang tahu kelemahannya mereka bisa aja bikin form di tempat lain ketika mereka submit form itu mereka itu memanggil si webnya kita dan bisa jalan jadi kira-kira seperti itulah ya dan makanya sekarang kita juga perlu lindungi si formnya kita dengan namanya CSRF token jadi Jango sudah mengendali itu secara tomatis jadi kita tambahin aja namanya CSRF token sip oke kita coba refresh si tudonya kita kita lihat saja sourcenya seperti apa nah teman-teman lihat kan sekarang kita udah buat form jadi aksiannya itu ke to do create jadi sudah bener nah sekarang perhatikan yang di input ini jadi tag si CSRF token itu Jango otomatis membuat input tipe hidden CSRF middleware token dan valuenya random jadi dengan hanya memberikan itu saja formnya kita sudah terbilang aman teman-teman oke sekarang kita langsung aja handle si formnya jadi kita balik dulu ke template jadi perhatikan teman-teman ya namanya atau nama inputnya kita adalah si to do sekarang kita balik ke views jadi akan di handle disini ketika berhasil meng handle sebuah form atau sebuah post request kita harus langsung redirectnya ke halaman lain jangan jangan render disana jangan melakukan render disana gitu loh itu juga untuk aman artinya ketika teman-teman render sesuatu setelah form request itu jadi dia bisa mengirimkan requestnya berulang-ulang gitu loh makanya selalu disarankan setelah meng-handle post request kita harus selalu redirect ke halaman lain nah disini kita akan redirect dia ke index pastinya kan jadi kira-kira seperti ini kita coba aja dulu ya kita save jadi nanti kalau si create ini dipanggil maka dia akan langsung redirect ke index misalkan kita depending nih ya kan kita masukin aja bener-bener nah kan dia langsung ke index jadi itu udah bener sekarang kita tinggal handle si datanya jadi mungkin yang ini kita jangan kasih nama tuduh ya kita kasih aja namanya title karena kan title-nya kan bukan tuduh-nya sekarang kita handle disini maka title sama dengan jadi request dot post terus namanya yaitu title gitu caranya kita mengambil data form jadi untuk membutihkan kita coba aja kita print aja si title-nya nanti teman-teman akan lihat disini di bawah ini disini di bawah di log-nya apa title yang kita dapatkan dari views sekarang kita misalkan tes kita lihat form log-nya nah tes kan kita coba lagi sekali tes tes 123 kita lihat nah jadi bener jadi begini caranya untuk mengambil data dari form jadi untuk misalkan operasi save atau operasi delete atau apapun seperti itu kita harus handle selalu handle kalau misalkan tiba-tiba ada error teman-teman jadi seperti biasa kita try catch aja try accept aja jadi misalkan si title-nya seperti itu kita coba try title-nya kalau ada error maka kita langsung aja redirect ke mana index teman-teman tapi mungkin teman-teman misalkan nanti membuat website beneran ya artinya pastinya kita harus beritahu kan usernya kalau ini error ya bilang error-nya apa sedangkan ini cuma demo aja kita langsung-langsung aja oke title-nya sudah sekarang kita tinggal save dia oh iya dan untuk mengenai si exception ini artinya bagaimana cara menghandle exception di python silahkan teman-teman cek tutorial python lainnya itu banyak sekali caranya jadi disini saya hanya menghandle apa ya exception itu artinya exception apapun atau error apapun ya pokoknya saya handle sama gitu loh nah sekarang karena kita sudah dapat si title-nya kita tinggal siap aja kita buat dulu si object to do-nya to do sama dengan sama to do kita masukkan dia title yaitu si title-nya itu to save ya sama ketika sudah berhasil dia di save kita langsung aja dia redirect ke index gampang kan gampang sekali siap 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 oke alright let's try sekarang mau apa mau apa hari ini saya mau tidur enter nah keren kan mau mandi saya belum mandi keren kan nah cukup main-mainnya jadi gitu aja teman-teman jadi untuk menghandle form itu gampang sekali teman-teman ya dan ini masih apa ya ini saya itu menghandle form secara manual ya dan janggo itu punya yang namanya janggo form itu lebih dahsyat lagi untuk menghandle form teman-teman ya formnya kita tuh banyak misalkan 10-20 apa field gitu ya saya sarankan pakai form di janggo oke sekarang kita sudah berhasil dengan create apa lagi yang kurang karena create-nya udah beres berarti kita handle aja yang sekarang yang delete all mana dia delete all dan ini gampang sekali cuma satu waris jadi to do objects checks.all kita ambil dulu semuanya terus delete pastaga gitu itu aja untuk menghapus semua data dari database-nya kita atau dari satu tabel kita cukup menggunakan nama model terus object terus all kita ambil dulu semua terus dot delete semuanya kelar seperti biasa sama ketika kita habis delete kita read kita redirect jadi kita enggak cuma render tapi kita harus redirect oke sekarang kita lihat ini tulunya kita kita refresh ini dia 1, 2, 3 nah hilang semuanya kelar semuanya oke tambah lagi test 1 test 2 terus kita delete lagi ya kan keren hampir selesai kan sekarang mana lagi yang belum yaitu update nah ini dia ini juga keren si update ini jadi yang ini kita juga akan handle dengan post request teman-teman ya seharusnya tuh request untuk meng-update object kok object sih semua request yang misalkan untuk meng-create sebuah object atau meng-update sebuah object ataupun mendelete sebuah object seharusnya tuh jangan dilakukan dengan get request artinya yang seperti saya lakukan ini yang delete ini ini kan get ya artinya kita mana dia mana dia yang klik ini klik ini kan semua get ya yang delete ini sama yang delete yang tadi itu kan get ya itu sebenarnya enggak bagus maksudnya kurang aman teman-teman nanti semua orang yang tahu url nya bisa aja langsung dia ketik seperti itu dia delete kan jadi seharusnya si delete itu ya kita pakai delete request namanya sedangkan update bisa pakai put request atau pakai post request terserah nanti nomornya yang pakai mana tapi jangan pakai delete request apa get request nah untuk update kita lihat dulu template nya seperti apa jadi ini malah dia input nah sama jadi ini juga ada input ya kan jadi ini juga input yang kita ambil buat aja dulu ya test 1 test 2 jadi yang ini yang klik ini ya kan dia itu kan input tuh nah jadi kita perlu form artinya masing-masing ini kita perlu form terpisah ini satu form ini satu form form itu di dalam loop teman-teman jadi kita buat form dulu form terus metodenya pastinya post terus action nya kemana action nya itu ke mana dia mana dia mana dia mana dia jadi action nya itu ke pastinya ke update ke update nya seperti itu jadi action nya itu kita ke update teman-teman jadi ke yang ini oh jadi dia perlu id oke kita kasih dia id id nya itu adalah dari item.id kita masukin aja ini semuanya itu ke dalam form kita seperti itu kita save kita lihat hasilnya seperti apa refresh kita lihat ya source nya nah kan jadi satu item itu dia jadi form seperti ini ya kan dan URL nya beda-beda kan artinya action nya beda-beda yang ini todo 11 update yang ini todo 10 update ya kan sekarang berarti yang kurang sama seperti tadi kita perlu si csrf token ini mana form nya itu dia di dalam form ya harus di dalam form kalau di luar form ya sama aja gak isi jadinya jadi sudah input nya ini kita pakai aja nama misalkan status nah jadi seperti itu form nya sekarang kita cek lagi dia di depan nah coba perhatikan teman-teman jadi ketika kita klik dia kan gak ngapa-ngapain kan ya karena kan form itu dia itu perlu disubmit nah sedangkan kita cuma klik si ini input nya yang gak apa-ngapain makanya kita perlu bantuan javascript sekarang jadi ketika si input nya kita klik maka kita submit si form itu kita bisa lakukan dengan javascript yang sederhana seperti ini kita tahu disini aja jadi on click itu maka this dot form dot submit save terus kita kita lihat dia source nya tadi mana seperti ini jadi ketika dia kita klik si input ini kita klik maka this dot form dot submit artinya form ini kita submit hanya form ini saja bukan form ini juga bukan form yang ini jadi hanya form yang di dekatnya gitu saja sekarang kita coba mau apa enggak kita lihat dulu apa isi dari view nya kita update nya gitu oke oke biarkan aja dulu kita yang penting kita coba dulu pakai jalan klik ya nah kan dia itu update ke to do 12 ini gitu loh jadi sama ya sehabis delete sehabis update sehabis create kita nge-direct aja ke si all seperti ini nah kita klik ya kan dia ke all kan meskipun sekarang kita dipending misalkan kita klik dia dia ke all kan nah gitu oke sekarang kita tinggal handle dia si request nya sama teman-teman kita cari dulu si object to do nya dengan berdasarkan id yang kita dapatkan sama seperti si delete ini setelah kita dapatkan kita cek dia kalau dia itu misalkan sekarang statusnya true maka kita ubah dia jadi false ya kan kalau sekarang dia statusnya itu false kita ubah dia jadi true kita bolak-balik aja jadi hasilnya nanti ketika kita klik ini dia muncul centang nah ketika centang kita klik maka dia akan pending lagi gitu loh oke jadi gampang kita copy aja ya kan kita harus kerja smart dan kerja keras jadi seperti ini jadi kita ambil do do nya dari id yang kita dapatkan dari request seperti ini nah kalau dia gak ada kita akan redirect dia ke all juga nah kalau ada maka kita ubah itunya do nya apa statusnya nah jadi kalau ketemu kita tinggal ubah statusnya do dot status sama dengan gimana yuk logikanya bolak-balik not to do dot status kayak-kira ngerti gak disana kenapa to do the status sama dengan not to do the status ya kan ya karena kita itu ingin apa ya kayak switch statusnya kayak bolak-balik statusnya artinya oke sekarang to do nya pending nih ya kan maka kita set status selanjutnya yaitu not pending artinya artinya dia itu done ya kan nah ketika dia done sekarang ya kita not done ya pending jadinya gitu nampak kan dan oh iya teman-teman jadi seperti ini jadi kan ini form jadi karena si id nya itu kita sudah apa ya kita sudah paste dia dari url nya sendiri jadi sebenarnya ini sih input ini sih gak masalah ya apa gak ngaruh gitu loh terserah mau nanti mau namanya apa kita gak ambil jadi diffuse karena yang penting post request nya itu sudah menuju ke si update ini melalui si url yang ini oke sekarang kita coba aja oke ini mana dia kita refresh aja siap 1 2 3 udah jadi gampang kan gampang sekali nah kayaknya udah beres deh segeranya kita oke jadi ya kan dari done pending delete all create update delete semuanya jadi loh hanya dengan main apa hanya dengan kode segini aja apa kita bisa menghasilkan sebuah aplikasi tuduh yang bisa dibilang cukup interaktif gitu kan kalau teman-teman jadi misalkan ya kalau teman-teman sudah terbiasa dengan janggo bikin sesuatu seperti ini tuh gak sampai sejam loh ya gak sampai sejam 2 jam bayangkan nanti ada orang bule dari mana gitu dia minta bikinin aplikasi tuduh saya bayar 50 juta bikinin aja seperti ini 1 jam 50 juta keren bagi-bagi oke apa lagi apa ya jadi udah udah selesai jadi semua fiturnya udah beres ya untuk create test 5 udah create beres untuk delete beres terus untuk update juga beres terus untuk navigasinya juga beres ya kan kita ini pending 1 gak 1 pending done pending done terus untuk menghapus semua juga beres jadi udah teman-teman jadi udah beres semuanya untuk proyeknya kita kali ini nah akhirnya hutang saya tuh hampir terbayarkan gitu loh ya kan karena dulu saya sempat bikin tutorial tapi karena satu dan lain hal jadinya terbengkalai dan kali ini tutorialnya meskipun sangat basic sekali tapi saya bisa hampir menyelesaikannya oke sisa lagi satu atau dua video lagi kita akan beres untuk tutorial janggu untuk pemula di tahun 2020 ini oke jadi subscribe buat yang suka dengan tutorial ini like video ini sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati